Sudara jalan sepanjang 7 km di Desa Batu, Makjage, Kecamatan Tebas, kondisinya rusak parah. Jalan yang dibangun sekitar 2015 lalu itu, saat ini perbaikannya hanya mengandalkan dana desa. Ada pun jalan yang sudah diperbaiki, sudah mencapai kurang lebih 10 km. Sejak tahun 2020 lalu, perbaikan jalan dengan menggunakan dana desa dihentikan karena dialokasikan untuk penanganan stunting, ketanam pangan, dan penanganan bantuan sosial. Sekdes Batu, Makjage, Ayub mengatakan dihentikannya pembangunan jalan karena anggaran tidak mencukupi. Fokus dengan program sosial, ketanam pangan, dan stunting sehingga pembangunan jalan dihentikan. Agar perbaikan jalan tetap berlanjut, pemerintahan desa selalu mengajukan anggaran tambahan untuk perbaikan infrastruktur yang setiap tahun disetujui pemerintah Kabupaten Sambas. Upaya lain yang dilakukan pemerintah desa adalah mendapatkan bantuan dalam program dana aspirasi dewan yang tahun ini rencananya direalisasikan. 2015 secara bertahap dibangun melalui dana desa, namun untuk pembangunan fisik jalan ini kita terhenti terkait aturan di 2020 karena fokus kepada aturan yaitu ketahanan pangan, kemudian penanganan stunting, BLTDD yang fokus di prioritas penggunaan dana desa. Jadi untuk perawatan jalan, anggaran tidak mencukupi, jadi sementara kita tiadakan. Pengerasaan jalan dilakukan bertahap sampai tahun 2020. Pembangunan dilaksanakan di tiga dusun, yakni dusun tiga serumpun, dusun sebebal, dusun pangkalan. Pembangunan yang dibagi tiga titik itu setiap tahunnya sepanjang 300 meter. Sementara partisipasi perusahaan dalam membangun jalan baru terwujud tahun 2023. Pembangunan berada di Jalan Tumpak Maktangki atas inisiasi masyarakat yang mendatangi perusahaan agar berpartisipasi membangun jalan. Tim percepatan pembangunan dibentuk untuk memediasi dengan perusahaan.